Berikut ini ada beberapa diskusi, perdebatan dan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Imam Jaqfar Ash-Sodik Imam Jaqfar Ash-Sodik berdiskusi dengan seorang tabib Suatu hari, Imam Jaqfar Ash-Sodik berada di sebuah pertemuan yang diadakan halifah Mansur Pada waktu itu seorang tabib sedang membacakan sebuah buku pengobatan Setelah selesai ia berkata kepada Imam Jaqfar Ash-Sodik, bahkan Anda membutuhkan ilmu ini Lalu Imam Jaqfar Ash-Sodik berkata, kami tidak membutuhkannya Yang kami ketahui jauh lebih baik daripada yang Anda ketahui Kemudian tabib itu bertanya, bagaimana? Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab, kami mengobati berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh Udara dingin melalui obat-obatan panas dan penyakit panas melalui obat-obatan dingin Demikian juga kami mengobati penyakit kering dengan obat basah dan penyakit basah dengan obat kering Dalam segala persoalan kami memiliki keyakinan mutlak kepada Allah Selain itu, kami bertindak atas perintah hilahi bahwa menghindari hal-hal yang diharamkan merupakan pengobatan yang sesungguhnya Adalah suatu keharusan bagi setiap orang agar membiasakan diri melakukan diet Mendengar pernyataan-pernyataan Imam Jaqfar Ash-Sodik Tabib itu berkata, Anda benar, inilah ilmu pengobatan yang sesungguhnya Lalu tabib itu bertanya, bagaimana pendapat Anda mengenai bersin? Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab, kendati tampaknya ia keluar melalui hidung Namun sebenarnya ia keluar dari seluruh tubuh Tidaklah Anda amati, seluruh tubuh orang yang bersin tergunjang ketika bersin Ingatlah, orang yang bersin, dijamin sehat selama tujuh hari Tabib itu bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang nasi? Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab, nasi itu melebarkan usus dan ia bermanfaat untuk penumpukan Lalu tabib itu bertanya lagi, bagaimana pendapat Anda mengenai anggur dan kismis? Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab, keduanya memperkuat otot pada tubuh Menjaga kekuatan penglihatan dan hati tetap sehat Tabib itu bertanya lagi, apa saja yang membahayakan tubuh? Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab, pertama, daging yang kering dan berbau Kedua, mandi saat perut kenyang Ketiga, bersetubuh dengan perempuan tua Kadang-kadang ini bahkan menyebabkan kematian Lalu tabib itu bertanya lagi, tolong beritahu aku mengenai beberapa pengobatan Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab, setelah makan cucilah tangan secara menyeluruh dan basuhlah ke mata Perdebatan Imam Jaqfar Ash-Sodik dengan pemuka agama Kristen Suatu ketika beberapa orang Kristen menemui Imam Jaqfar Ash-Sodik dan berkata Nabi Musa, Isa dan Muhammad berada pada makam dan kedudukan yang sama Karena masing-masing mereka memperoleh sebuah kitab dan syariat Imam Jaqfar Ash-Sodik berkata, dalam kedudukannya Nabi Muhammad adalah yang tertinggi di antara mereka Karena ilmu dan keutamaannya telah Allah berikan kepadanya semata Para pemuka Kristen meminta agar itu dibuktikan dengan ayat Al-Quran Imam Jaqfar Ash-Sodik berkata, disebutkan mengenai Nabi Musa Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luluh, taurat Segala sesuatu sebagai pelajaran bagi segala sesuatu Dan mengenai Isa, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat Dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan tentangnya Mengenai Rasulullah dikatakan, kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab pertanyaan kaum Muqtazilah Amr bin Ubaid Muqtazilah yang kemudian menjadi Imam kaum Muqtazilah Suatu hari menemui Imam Jaqfar Ash-Sodik dan membaca ayat Al-Quran berikut ini Dan, bagi, siapa orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji Quran Surah An-Nahlayat 89, kemudian Amr bin Ubaid berhenti sejenak Lalu Imam Jaqfar Ash-Sodik bertanya, kenapa Anda diam? Kemudian Amr bin Ubaid berkata, aku ingin Anda menyebutkan dosa-dosa besar dari Al-Quran Imam Jaqfar Ash-Sodik menjawab, wahai Amr, yang terbesar dari dosa besar adalah syirik kepada Allah Allah berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72 Yang kedua adalah putus asa dari rahmat Allah Karena Allah berfirman, sesungguhnya tidak yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir Quran Surah Yusuf ayat 87 Yang ketiga adalah tidak takut terhadap azab Allah Allah yang maha tinggi dan maha kuasa berfirman, tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi Quran Surah Al-Araf ayat 99 Yang keempat adalah tidak patuh kepada orang tua karena Allah yang maha mulia telah berfirman, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong dan nurhaka Quran Surah Mariam ayat 14 Di sini ketidaktaatan kepada kedua orang tua dipandang sebagai bentuk sombong dan nurhaka Yang kelima adalah membunuh orang beriman yang diharamkan Allah untuk membunuhnya Karena Allah telah berfirman, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekaliah di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya Quran Surah Nisa ayat 93 Yang keenam adalah memfitnah mukmin laki-laki atau perempuan telah berzina atau melakukan sodomi Sebagaimana dibuktikan lewat firman Allah berikut, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar Quran Surah Anur ayat 23, yang ketujuh adalah merampas hajwaris yatim piatu Hal ini dengan jelas termaktub dalam ayat, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka Quran Surah Nisa ayat 10 Yang kedelapan adalah melarikan diri dari jihad, sebagaimana termaktub dalam ayat, barang siapa yang membelakangi mereka, mundur, di waktu itu, kecuali berbelok untuk, sisat, perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain Maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam Dan amat buruklah tempat kembalinya, Quran Surahan Anfa layat 16 Yang kesembilan adalah melakukan riba Allah memperingatkan, orang-orang yang makan, mengambil, riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran, tekanan, penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, berpendapat, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 Yang kesepuluhan adalah melakukan sihir Allah berfirman, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui, Quran Surah Al-Baqarah ayat 102 Kesebelasan adalah zina Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina Karena, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat, pembalasan, dosanya, yakni, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina Quran Surah Al-Furqan ayat 68-69 Kedua belas adalah bersumpah palsu Allah berfirman mengenainya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit Mereka itu tidak mendapat bahagian, pahala, di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak, pula, akan mensucikan mereka Bagi mereka azab yang pedih, Quran Surah Ali Imran ayat 77-13 adalah menghianati kepercayaan Atau berbuat tidak setia Allah yang maha besar telah memperingatkan, barang siapa yang berhianat dalam urusan rampasan perang itu Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dihianatkannya itu Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan Pembalasan, setimpal, sedang mereka tidak dianiaya Apakah orang yang mengikuti keridaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Yang besar dari Allah dan tempatnya adalah Jahanam? Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali Quran Surah Ali Imran ayat 161-162 Keempat belas adalah tidak membayar zakat Mengenai ini Allah berfirman Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka Bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih Quran Surah At-Tobah ayat 34-15 adalah memberikan kesaksian palsu Allah berfirman dan jauhilah perkataan-perkataan dusta Quran Surah Al-Hajayat 30 Keenam belas adalah menyembunyikan bukti Allah berfirman dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian Dan barang siapa yang menyembunyikannya Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 Keenam belas adalah meminum hamar Sebagaimana telah diharamkan Allah dalam ayat Al-Quran berikut ini Mereka bertanya kepadamu tentang hamar dan judi Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 Keenam belas adalah dengan sengaja tidak mengerjakan salat Keenam belas adalah tidak mengerjakan amalan wajib Nabi Muhammad bersabda Orang yang dengan sengaja menghindari salat Maka ia jauh dari lindungan Allah dan Rasulnya Keenam belas adalah melanggar sumpah Allah telah menyatakan, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh Dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi Mereka itulah orang-orang yang rugi Quran Surah Al-Baqarah ayat 27 Ke-21 adalah memutuskan silaturahmi dengan kerabat Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan Quran Surah Ar-Rat ayat 25 Ketika Imam Jaqfar Sodik mengakhiri perawian hadisnya Amr bi-Ubaid bangkit sambil pergi Ia berkata, pasti celakalah orang yang tidak mengikuti petunjuk imam ini dan mendahului pendapat pribadinya Sekian, semoga cerita hikmah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mengembangkan channel ini bersama-sama Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya